Yang dikatakan sama mulutnya itu semuanya benar, gak kayak netizen. Netizen gini-giniin orang tapi gak benar. Tapi kalau mama aku gini-giniin orang tapi benar, itu bedanya. Begitu. Semenjak Nikita Mirzani ditahan, Laura Meizani Nasiru Astri alias Loli makin sering tampil di publik. Diketahui anak pertama Nikita Mirzani ini menggantikan posisi sang ibunda untuk live streaming di akun sosial media produk kecantikannya. Belum lama ini di tengah live streaming Loli murka gara-gara komentar seorang wargane. Pasalnya Loli dituding malu dengan kelakuan Nikita Mirzani. Tak terima dengan tudingan tersebut, Loli langsung pasang badan untuk membela Nikita. Loli mengaku tidak terima jika ibunya terus dijelek-jelekan oleh wargane. Dikutip dari akun TikTok at lili151206, Loli memberikan pembelaannya. Kekasih sehan Michael Alexander tersebut mengungkapkan yang dikatakan Nikita semua benar, berbeda dengan netizen yang dikatakannya tidak benar. Loli mengungkapkan sebetulnya ia tidak ingin menanggapi komentar warganet. Namun sebagai anak, Loli tidak terima jika Nikita Mirzani terus-menerus dirundung. Lebih lanjut, Loli mengaku tidak malu memiliki ibu seperti Nikita Mirzani. Ia malah merasa bersyukur. Ia menegaskan harus bangga dengan orang tua sendiri karena ialah yang melahirkannya. Loli juga menyebut bahwa Nikita Mirzani memiliki sikap baik. Namun netizen hanya menilai dari luar sosok Nikita Mirzani. Sebagai informasi, saat ini Nikita ditahan di rutan kelas 2B Serang, Bantan. Hal itu diakibatkan oleh perbuatan Nikita yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Dito Mahendra melaporkan Nikita dengan dugaan melanggar UU ITE dan pencemaran nama baik ke Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022. Yang dikatakan sama mulutnya itu semuanya benar. Nggak kayak netizen. Netizen gini-giniin orang tapi nggak benar. Tapi kalau mama aku gini-giniin orang tapi benar. Itu bedanya. Begitu. Bukan yang nggak usah dilandenin guys. Aku juga nggak suka dong kalau misalnya orang tua aku dijelek-jelekin terus ya. Oke jadi nggak bisa gitu. Penjara juga ya. Walaupun nama saya di penjara. Tapi nama saya juga di penjara sebagai penjara orang yang terhormat kok. Bukan orang-orang yang seenak-enaknya gitu. Orang yang hormat juga kok. Jadi sudah tidak usah dibahas-bahas lagi. Oke semuanya. Karena saya sekarang lagi jualan ya. Worth it nggak 1.400.000? Worth it banget. Karena emang ini tuh ya emang ini tuh bener-bener skin care-nya emang bener-bener premium.